Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus galau, sampai dingin lontong sayur. Wah kenapa tak makan? Galau, fausat, SMS tak dibalas, Allah ilahailallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng, duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang sepuluh perempuan lewat. Lewat aja. Bagaimana caranya menangani apabila seorang wanita saat diajak nikah, tapi memberikan syarat dulu. Seperti tamat kuliah dulu, macam tak ada perempuan lain. Kau cari perempuan lain? Kau buat, nanti balik dari sini, pergi ke tempat sablon, dekat buat sablon sini. Sablon baju kaos, buat besar-besar di sini. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Kau kalau mau nikah sama aku, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang, berganti hilang, satu tumbuh seribu. Oh, perempuan berserak-serak banyak-banyak. Ini banyak anak-anak muda, ini otaknya sempit, macam daun kelor aja dunia-dia. Anak muda ganteng, gagah perkasa, duduklah di kantin kampus, galau. Sampai dingin lontong sayur. Kok kenapa tak makan? Galau, Pak Ustadz. SMS tak dibalas. La ilaha illallah. Saya aja yang sudah tua, kurus, hitam, kering, tak ganteng. Duduk saya di kantin sebesar, lalu lalang, sepuluh perempuan lewat. Lewat aja. Kadang kita ini kegeeran. Orang nengok, kita sangka mau. Kau mau ya? Iya. Mau muntah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh? Boleh saya? Boleh. Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini. Tetapi, keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan. Apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian, Ustadz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Jadi, ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusuk. Kenapa saya ceramah di tazkiah ini khusuk? Ekonominya bagus. AC-nya kencang. Kok bakal di tempat lain? Bekipas saja lah. Ekonomi Islam adalah Apa? Tapi di sini Masya Allah di sudut-sudut ada AC. Hebat. Hebatnya lagi AC-nya tidak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia bisa melihat? Karena ekonominya mapan. Kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah. Sini tidak ada kamera. Walaupun tidak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Manistata aminkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarah, syarikh, penjelas hadis. Makna alba'ah. Mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan. Mampu secara finansial. Manistata aminkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah? Faliya tazawwaj. Fa'innahu a'radu lil basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa'ahsanu lil farj. Menjaga kemaluan. Fa'amallami astatik. Capa yang tak sanggup? Fa'alaihi bisawm. Banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, akuin puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian, nafsu ada, tenaga tak ada. Lepas. Jadi bawah ini mau mati aja. Bro, 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 bro. Itu ada mahasiswi cantik dari tazkiah. Aku udah gak ngeliat lagi. Mau mati aja bawah ini. Nantilah habis buka baru kita cari. Oleh sebab itu, kalau ekonomi, sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan, Pak Ustaz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'amruhum surah bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan surah. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa, papa. Jangan panggil papa. Kita makan sambal terasi, nah. Ayah, ayah. Saya ada rencana nikah sekarang, ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi. Sudah mampu, insya Allah, ya. Tahun depan, mobil belum ada. Nanti cucuku naik motor, batuk. Nah, ini. Apa kata Allah? Iyakunu fukhara. Kalau calon mantumu itu fukhara, miskin, yurnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia. Kamu mau minang anak saya? Iya, Pak. Datang aja naik grep. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fukhara, yurnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pilih pulang, 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 pulang. Yang menyampaikan itu, jangan mulut kamu. Pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi ibu rektor. Datangi dokter sapi Antonio. Mereka yang ngomong. Jangan tentang-tentang kamu udah ngaji pulang, kamu yang menceramai orang tua. Ayah, sini. Mama, sini. Assalamualaikum. Begitu. Musawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak, baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati dia. Musawarah baik-baik. Jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan. Allah menikah. Yang bilang amin yang belum menikah saja. Allah ma'ala. Bagaimana cara kita bertobat dengan hutang-hutang yang dulu pernah menjadi kebiasaan. tapi lupa di mana hutang-hutang bagaimana saya? Orang yang paling tinggi IQ-nya cerdas pun kalau udah cerita hutang ini banyak juga lupa. Gak tahu entah kenapa. Memang begitu. Jadi antum jangan merasa cuma antum saja. Saya, saya tidak lupa. Cuma banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum minjam duit, dekat kan. begitu udah dapat macam gak kenal. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari empat. Tidak merasakan sakaratul maut. Tidak merasakan azab kubur. Tidak merasakan isab langsung masuk surga. Ilat dain. Kecuali hutang. Orang mati syahid aja kalau punya hutang tertahan. Apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah hutang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang pihutang cari alamatnya. Cari alamatnya. Dulu cari. Bayar. Sudah dicari ahli warisnya tidak ada. Diingat-ingat dibayar diserahkan ke masoleh ammah. Kepentingan umum. diantaranya masjid pantiatin pakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci. Kalau hutang tidak kalian bayar. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Menangis calon jamaah haji. Datang jumpa saya empat mata. Mohon mahaf Pak Ustaz saya malu di depan orang banyak. Hutang Bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak. Tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustaz. hutang Bapak apa? Dulu makan bakwan tiga bayar satu. Hati-hati ini mahasiswa. Bukan kalian. Kami dulu. Nah itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu maka dihitung ekwivalen berapa itu. Lalu kemudian diserahkan ke masoleh ammah. Kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ini ada uang. Uang apa ini dek? Terima saja Pak yang tanya-tanya. Jadi tidak perlu. Jadi tidak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Mbak Wan selama tiga tahun SMP itu naik. Tidak perlu. Wallahualam. Saya mau bertanya Ustaz. Bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah. Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya belakang rompi geng motor. Geng motor syariah. Ditulis depannya Born to ride ride pujanah. Terlahir untuk menengendara mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah. Nanti karena belum ada waktu. Waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam. Pakai itu. Bisa angka orang pembalap rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride ride to jenah. Ikut bersama kami. Allah kuat-kuat. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel. Sepeda ontel syariah. Kayungnya agak pelan. Salatullah Salamullah Tapi kalau yang mau terkeliur lagu-lagu yang mau terlalu Bagaimana jika ada hutang-hutang kuasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun memberi makan anak yatim atau berpuasa mesti dikobak dikobak kobak itu diganti bukan kobak kobak suci ibu-ibu yang punya hutang puasa 90 hari loh kok 90 hari pas mengandung anak 30 hari menyusukan tahun pertama 30 hari menyusukan tahun kedua 30 hari mau mengganti lahir pulak adiknya kalau suami tadi soleh maka diingatkannya adinda kau sudah kodok gantilah puasamu adinda tapi kalau dapat laki fir'aun apa orang ini tak makan-makan aku puasa bang apa puasa puasa mengganti puasa anak kita apa puasa puasa ibu harus menjawab aku puasa ini gara-gara maka mesti diganti cara menggantinya gimana pak ustaz satu bulan puasa lapan hari 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Sebulan lapan hari niat yang niat kodok yang niat kodok hari Senin dapat pahala puasa kodoknya lunas Seninnya dapat itulah indahnya oh tak enak jadi perempuan nih pak ustaz ya indah jadi perempuan tapak kaki di bawah sorga di bawah tapak kaki ibu belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki ustaz gimana saya sudah mulai memperbaiki sholat saya Alhamdulillah namun saya belum melakukan sholat namun saya belum melakukan sholat taubat sholat taubat itu sunat saudaraku apakah bapak bersedia mengimami kami sholat taubat ubah ya ni sholat taubat itu tak usah berjamaah kita sholat sendiri saja nanti balik dari sini kalau tak ikut pengajian di masjid nanti malam di masjid agung ya masjid agung tidak ada isyak masjid raya masjid agung masjid agung tidak datang masjid agung tapi kalau bisa salat isyaknya disana kalau mau booking waktu tempat cepat dan maghrib sudah disana tapi makan dulu kalau tidak nanti pas uzat ceramah bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular macam tak ada aja cerita lain kulit ular kulit ular kulit buaya kulit biawak kulit babi kulit anjing beda antara yang keras najisnya anjing babi tak bisa sama sekali sedangkan kulit sapi kulit itik kulit itik tak bisa kulit sapi kulit kambing itu memang bisa disama ada pun kulit binatang semacam ular buaya itu ikhtilaf antar ulama ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak untuk ikhtiat lebih hati-hati maka lebih banyak lagi berapa harga tas kulit buaya oh mahal bisa 10 juta sementara tas yang biasa 2 juta pakai yang 2 juta yang 8 juta sedekahkan ke pakir miskin betul ini kok gaya-gaya aja eh cantik kulitnya iya buaya nih siapa yang nangkap saya ustad saya punya pertanyaan ustad bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap sang ilahi ketika meninggal Nabi Muhammad s.a.w. respon sahabat macam-macam Umar mencabut pedang siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati ku pancung kepalanya siapa yang berani mengatakan Muhammad mati ku pancung kepalanya akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Muhammad bukan Tuhan dia hanya seorang rasul sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama siapa yang murtad meninggalkan agama ini Allah tidak rugi oleh sedikit pun Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur jatuh pedang Umar bin Khattab orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat hari ini Abdul Somad yang menasihati sabar ya sabar ya tapi ketika musibah itu datang sabar itu datang pada pukulan yang pertama maka balikkan pada Allah ini ujian sabar ayah kita meninggal ibu kita meninggal sabar memang berat terasa lembut lunak tanah itu dipijak terasa gempa bumi tapi datang kawan-kawan menyabarkan ini bukan punya kita ini punya Allah Allah ambil dia lebih sayang Allah hanya ingin melihat kau sabar Nabi Muhammad anak yatim Imam Syafi'i anak yatim ulama-ulama kita anak yatim jangan sedih menjadi yatim karena Allah ingin memuliakanmu kamu sama dengan Nabi Muhammad fa'amal yatim falatakhar jangan kau hardi jadi sabar makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia setetes pun air matanya tak ada menangis bapak gak sedih pak itu pinjaman dari Allah pak ustad sampai akhirnya Allah mengambil apa yang mesti saya sedihkan ustad ini kalau cerita selalu gak enak oke kita balik sekarang kita balik suami yang meninggal ibu itu gak nangis banyak orang heran ibu gak nangis enggak pak ustad kenapa udah lama aku tunggu balikkan kepada Allah s.w.t bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah semua doa dikabulkan Allah orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah dia sudah suuzun pada Allah pertama ada yang doa itu cash and carry langsung dua ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak sama seperti anak minta pisau minta pisau minta pisau belum layak nanti kalau aku kasih kau luka ini orang belum layak dikasih mobil nanti kalau dikasih mobil malah gak sholat dulu waktu masih pakai motor sholat habis dikasih mobil eh sholatnya idul fitri sama idul ataha ilmunya belum sampai yang ketiga ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah nanti akan diberikan di syurga malah a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata wala udhulun samiat belum pernah didengar telinga wala tukhara ala kalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia jadi doa kita itu tetap saja doa ini sekarang banyak anak-anak muda gak mau sholat gak mau berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi purr oh saya tanya sampean orang dungo kamu kok gak gedoa yang lama aja belum dikabulkan apa yang nambah yang baru orang yang gak mau berdoa itu sombong maka doa ustaz boleh gak kalau saya doa saya sebutkan orangnya ya boleh ya Allah itu ada ketua orangnya ganteng banget rasanya kalau punya suami seperti dia so sweet boleh apa gak boleh tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya tapi kalau dia tidak menerima kirimkan angin puting beliung sekali jangan gak boleh doa yang gak baik andai dia tidak bersudi berterima maka berilah yang lebih baik daripada dia insyaAllah kita minta pada Allah bukan yang kita mau tapi yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah istrinya biasa-biasa aja pas ditanya sama orang pak istri-istri bapak iya bapak ganteng kok bisa yang gitu itu yang paling indah menurut Allah itu artinya gagal dengan yang aku 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 yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau datang utusan presiden kita tidak lihat dia yang kita lihat yang mengutusnya ada tiga orang diberi pena yang satu dikasih pena yang satu dikasih pena tiga orang tapi responnya beda yang satu berkata cuman dikasih pena sama pak gubernur ya jadilah daripada enggak ada pena yang satu marah-marah masa cuman ngasih pena kasih ke Harley Davidson yang satu lagi aku tidak melihat bendanya tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya apa yang kau tulis tulisannya biasa tapi pena ini pemberian sang raja nanti begitu kau berdapat walaupun dia biasa itu siapa dia yang sudah dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala begitu nanti bapak ibu pulang besok kalau ada orang nanya itu istrimu iya kok begitu bentuknya dia dikirimkan Allah jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap ada usaha usaha itu ada kiai santrinya banyak ya pendekatan lah kiai ustaz saya sudah ditolak calon mertua saya gimana caranya jangan kamu sendiri ngadap kesana kamu sendiri ngadap selenge encelana sobek pakai kap 70 dia gak mau dia coba bawa tanya calon mertuamu itu kerjanya dimana di universitas air langga bagian apa di kantor bawa pak rektor pak ini mohon minta mohon bapak bersudi agak oke begitu sampai di sana langsung dia apalagi sampai pak rektor ini masih tenang masya Allah langsung jangan bawa saya kalau saya bawa nanti yang diterima saya apa hukum bercadar pak ustad bercadar ajaran islam istri-istri nabi bercadar sahabat-sahabat nabi bercadar zaman nabi perempuan yang nampak matanya zaman sekarang matanya tertutu dan lain nampak maka kalau ada perempuan bercadar jangan ejek tapi ulama tak sepakat tentang cadar sebagian mengatakan cadar wajib tapi sebagian mengatakan cadar tidak wajib maka antara yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan saling mengejek ibu yang tidak bercadar jangan ejek yang bercadar bantuan menjau kenapa ketika melihat perempuan bercadar kita marah tapi melihat perempuan tak pakai rok kita diam kenapa melihat perempuan bercadar kita risih kenapa melihat perempuan pakai rok pendek kita maka yang bercadar bagus apalagi anak-anak gadis cantik putih saking putihnya kalau minum kopi nampak hitam itu bagus pakai cadar habis bertabrakan supir-supir rangkot di jalan yang bercadar teruskan yang pakai jilbab teruskan yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan kelai karena kalau yang bercadar dengan tak bercadar berkelai yang ketawa yang tak pakai baju ulama jadi pandai apa hukum bercadar anak SD umur sembilan tahun Allah bisa karena membiasakan diri sembilan tahun sebagian sudah haid menstruasi perempuan yang sampai menstruasi maka dia menutup aurat tapi anak umur lima tahun dibiasakan bercadar jilbab anak kete pakai jilbab belum sampai sembilan tahun dari kecil terlonjak lonjak sudah besar terbawa bawa sudah tua terubah tidak maka dibiasakan dari kecil kalau sudah tua bambu bisa dibentuk ketika masih rebung rebung masih bisa dibentuk tapi kalau sudah menjadi bambu kuning dua kemungkinan kalau tidak patah kepala wakna pacah sebab itu mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soliha ustaz kalau sudah wuduk terus makan wuduknya batal apa tidak mana pula makan batalkan wuduk kecuali makan sambil kentut makan tidak membatalkan wuduk beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid saya ulang sekali lagi Fikih Islam Sulaiman Rashid bahasa Indonesia Syekh Sulaiman Rashid orang Lampung tamat dari Al-Azhar Mesir 1935 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir jabatan terakhirnya rektor di Lampung YN Lampung Fikih Islam simple supaya tahu mana rukun mana syarat mana wajib mana makro mana membatalkan setiap rumah mesti punya buku ini ini Fikih yang simple murah harganya Rp40.000 kalau naik setah tanggung jawab